Kepolisian Polres Pangkal Pinang menembak tiga orang maling yang kerap merampas harta benda warga di kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Dari tangan para penjahat tersebut, polisi berhasil menyita uang tunai puluhan juta rupiah, perhiasan emas, sepeda motor, serta barang berharga lainnya bernilai ratusan juta rupiah. Tiga pelaku pencurian dengan pemberatan ini harus ditandu polisi memasuki ruang presilis di Mampolres Pangkal Pinang, Rabu Pagi. Kaki penjahat ini terpaksa dilempuhkan dengan tembakan terukur lantaran coba melawan saat disergap petugas di persembunyian mereka. Para pelaku juga dikenal sadis karena kerap melukai korbannya saat beraksi. Kompeten ini diketahui sudah tiga kali menjalankan aksinya saat berada di Pangkal Pinang, dengan modus congkel rumah dan tak jarang juga merampok. Uang tunai jutaan rupiah, perhiasan emas, laptop, handphone, hingga kedaraan roda dua berhasil mereka gasak. Ya, merantau. Jadi kos-kosan. Kos di mana itu? Di jalanan apa itu? Jumuh ke Marapain ya? Jumuh ke Marapain kos-kos mereka. Satu kemprotan ya? Ya, bisa dikatakan begitu. Kerjaan tetapkan di ada kan? Ada kerjaan enggak? Biasanya bangunan Pak. Udah lama enggak kerja bangunan. Semuanya inilah dirinya paling bahaya. Akibat perbuatannya ketiga pelaku ini terancam pidana hingga tujuh tahun penjara. Untuk sementara, polisi masih menyelidiki kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya. Dari Pangkal Pinang Bangka Blitung, Hareanto Anius melaporkan.